TNI Angkatan Darat gelar upacara serah terima jabatan Kepala Staff Angkatan Darat dari Gen. TNI Agus Subianto kepada Gen. TNI Maruli Simanjuntak. Sebelumnya Presiden Jokowi telah melantik Gen. TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Dihadiri sejumlah pejabat TNI dan Polri, Panglima TNI Gen. Agus Subianto memimpin upacara serah terima jabatan. Upacara ini dilakukan setelah Presiden Jokowi melantik Gen. TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staff Angkatan Darat pada Rabu 29 November lalu. Dengan dilakukan penyerahan Panji TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi dari pejabat lama kepada pejabat baru, kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima jabatan, maka Gen. Maruli Simanjuntak sah menjadi Kepala Staff Angkatan Darat. Usai upacara serah tijab, Gen. Agus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak khususnya di jajaran TNI Angkatan Darat yang telah mendukungnya selama menjadi kasat. Sementara Gen. Maruli Simanjuntak berkomitmen melakukan program-program kerja yang telah dicanangkan oleh Gen. Agus Subianto. Kita sudah melaksanakan serah terima kasat dari saya kepada Gen. TNI Maruli Simanjuntak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama saya menjadi kasat. Dan selanjutnya saya akan berdinas di Panglima TNI, Ngondor setidak. Ya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan minimal, bisa sebaik seperti beliau pada saat melaksanakan tugas. Demikian. Ya, banyaklah. Kita banyak evaluasi tentang penugasan, penyiapan pasukan, dan juga tentang bagaimana cara-cara kita membantu masyarakat, dan lain sebagainya. Tanya itu, Gen. Maruli Simanjuntak juga menyebutkan banyak hal yang akan dilakukan, namun yang pertama akan melakukan evaluasi tentang penugasan penyiapan pasukan, dan bagaimana membantu masyarakat.